Kabar duka meninggalnya Nika Ardila tidak hanya menggemparkan masyarakat luas, para penggemar maupun berbagai kalangan artis yang mengenal Nika Ardila, namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Poppy Mercury ketika mendengar kabar teman seperjuangannya itu berpulang. Ia nampak tenang, namun ketenangannya ini membuat ayahnya merasa was-was. Lalu seperti apa ekspresi Poppy Mercury ketika mendengar kabar kepergian Nika Ardila saat itu? Berikut ini kisah selengkapnya yang akan diceritakan oleh ayah Poppy Mercury. Poppy Mercury merupakan penyanyi yang hits di era 90-an. Karirnya melesat berkat lagu antara Jakarta dan Penang dan surat undangan. Poppy Mercury terinspirasi dari penyanyi legendaris Queen, siapa lagi kalau bukan Freddie Mercury. Penyanyi yang telah wafat pada 28 Agustus 1995, kini telah menjadi seorang penyanyi legendaris seperti idolanya. Sebelum meninggal dunia akibat penyakit komplikasi mah yang dideritanya, sebenarnya ayahnya telah mempunyai firasat kalau putri kesayangannya akan pergi mendahuluinya. Dan berikut ini kisah yang akan diceritakan oleh ayah Poppy Mercury. Poppy Mercury merupakan putri kami yang kelima dari delapan bersaudara, satu diantaranya telah meninggal dunia. Ia merupakan anak yang pendiam, ringkih dan cerdas. Hanya saja yang menjadi kendala sejak duduk di bangku SMA, ia sering jatuh sakit. Setiap kali terserang penyakit flu, segala macam penyakit bermunculan dan berbarengan. Ia mengeluh lehernya sakit, lambungnya perih dan badannya lemes. Poppy memang sakit-sakitan, namun di sisi lain ia anak yang paling berbakat diantara semua saudaranya. Ia gemar menyanyi dan memiliki suara yang merdu. Sejak album pertamanya sukses mendapatkan beberapa penghargaan musik di acara yang bergensi waktu itu, kesibukan Poppy kian tak terbendung. Sebagai orang tua, saya bangga akan prestasi anak kami. Di satu sisi ia diberi ujian. Poppy sering jatuh sakit dan firasat buruk itu selalu membayangi saya. Berbarengan itu, ketenaran Poppy Mercury semakin melambung. Setiap hari ada saja kegiatannya, mulai dari rekaman dan syuting videoklip. Capek sih, tapi saya suka. Inilah karir saya, dan saya harus mengerjakannya dengan maksimal, kata Poppy Mercury. Setiap habis pergi show, ia tak lupa membeli oleh-oleh untuk keluarganya. Dan betapa senangnya ayah Poppy terkejut karena ia mendapatkan kado spesial dari anaknya, yaitu sebuah mobil sedan baru. Ia bilang, ini hadiah dari produser, karena album Poppy laris di pasaran. Besoknya Poppy mengajak kami piknik, dan bermalam di Lembang. Sebelum berangkat, ia meminta saya yang mengemudi, supaya saya tahu seluk-beluk mobilnya. Keesokan harinya, saat perjalanan pulang, saya mendengar kabar duka lewat radio, kalau artis Nika Adila meninggal dunia. Berita itu membuat saya syok. Kedua tangan ini tertumpu pada kemudi, tubuh saya lemah seketika. Dan dari kaca spion, saya perhatikan mimik wajah Poppy, yang duduk di kursi belakang. Ia terdiam, wajahnya tak memperlihatkan reaksi apa-apa. Saya pun memancing emosinya dengan mengajak melayat ke rumah Nika Adila. Tapi Poppy tidak mau. Saya tanya, kenapa kamu diam saja? Nika kan teman akrabmu. Tetapi Poppy hanya menjawab, biarlah pah, Nika jalan duluan, sahutnya, dengan sikap tenang dan dingin. Bulu Roma saya berdesir, pikiran saya menerawang terbayang keadaan Poppy yang sakit-sakitan. Dalam hati saya berkata, kenapa Poppy bilang begitu? Saya takut Poppy akan segera menyusul Nika. Sejak saat itu saya was-was, apalagi melihat kesehatan Poppy semakin menurun. Suatu ketika badannya gemetar, kedua tangannya kaku seperti terserang struk. Lewat hasil pemeriksaan dokter, menyatakan Poppy mengidap komplikasi asam urat, liver, dan bronchitis. Mendengar penjelasan dokter, hati saya menciut. Tiba-tiba di benak saya dipenuhi dengan bayangan kematian Poppy. Setiap kali melihat potretnya, terutama Poppy bersama Indah dan Dewi, muncul bisikan di batin saya. Foto ini pertanda buruk. Menurut kepercayaan, pamali foto bertiga. Konon, salah satunya akan mati muda. Saya sering menasehati Poppy agar lebih banyak istirahat. Setiap kali saya menasehatinya untuk banyak beristirahat, ia tidak pernah menggubris. Sampailah awal Agustus, ia mengeluh sakit kepala dan nyari di lambung. Seharian ia mengurung diri di dalam kamar. Hingga begitu menerima telpon dari panitia Padang Fair, wajahnya nampak berbinar. Poppy lupa kalau dirinya sedang sakit. Ia nampak senang sekali kalau ia akan melakukan show pentas pada tanggal 2 Agustus 1995. Poppy berangkat show ke Padang dan tanggal 7 Agustus 1995, ia pulang dari Padang. Meski fisiknya tampak lelah, ia berusaha tampil ceria di depan kami. Esoknya, kondisi Poppy memburuk. Ia tiba-tiba ambruk. Lehernya bengkak. Sorenya ia mengeluh lemas. Dokter menyarankan agar dirawat di rumah sakit. Itulah Poppy, ia lebih suka dirawat di rumah saja, karena dekat dengan orang tua dan saudaranya. Tanggal 25 Agustus 1995, kondisinya semakin memburuk. Kami memutuskan membawa Poppy ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Hingga pada hari Senin tanggal 28 Agustus 1995, pukul 6.30, Poppy meninggal dunia. Ya Allah, bila ini merupakan jalan yang terbaik, kami rela melepas Poppy kembali ke pangkuanmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Sekian dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!